Hai 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 kawan-kawan Selamat datang lagi di channelnya Bang Gaji Bang Gaji akan mereview Hotel Gumilang yang ada di daerah sekitar Lembang di Bandung ya kawan-kawan dan untuk hotel ini aksesnya cukup strategis karena sangat berdekatan dengan area wisata yang ada di Lembang dan biasanya di sini memang kalau satu minggu itu macet ya jalurnya kontrol untuk lokasi persisnya kawan-kawan bisa lihat di mapnya ini akan kawan-kawan punya kunci strategis lah jadi bisa wisata kemana-mana sebelum kita mulai lebih jauh lagi Mari kita saksikan intro dahulu kawan-kawan sekarang kita mencoba untuk menuju ke setorannya kawan-kawan lokasi nya ada di sebelah kiri dari resepsionista di atas sini ada berbagai macam minum sarapan ya kawan-kawan ada minuman minuman dingin minuman panas juga ada di sini ayat teh kopi atau air panas juga bisa minta di request kalau sarapannya Bang Gaji biasa ya kawan-kawan nasi goreng sama telur Biasanya omlet sekarang mata sapi sih kawan-kawan jadi menu nya standar di sini nah untuk setel pada umumnya ada roti-rotian juga ya dan di sini ada indomie lho kawan-kawan kerennya yang jarang di hotel ada indomie selesai sarapan kita coba lihat-lihat ruang meeting yang ada di Hotel Gemilang ini dan ini adalah untuk ballroom nya kawan-kawan dan ini cukup besar ya jadi di hotel ini juga tersedia beberapa ruang meeting dan ada ruang meeting yang kecilnya juga kawan-kawan dan di sampingnya ada beberapa ruangan dan di di lantai atas juga ada nah ruang meeting di lantai atas ini ada ruang outdoornya kawan-kawan ada semacam lapangan gitu dan dari atas ini kita bisa melihat kemandangan di depan di jalan raya dan ada gunung juga di sampingnya tetapi tidak kelihatan karena sedang gunung gampang dan di sisi di belakangnya kita juga bisa melihat kelem renang kalau dilihat dari luar ini hotel kesannya kecil ya kawan-kawan ternyata hotelnya itu memanjang ke belakang jadi ada banyak kamar di sini dan juga ada kelam renang dan ada beberapa burung juga di sini dalam ini penampakan kelem renangnya kawan-kawan ini tidak terlalu besar tapi cukuplah untuk mandi-mandi terutama yang bawa anak-anak di sini kawan-kawan dan tempatnya juga ramah untuk anak-anak lu ada taman bermainnya dan kolam renang untuk anak-anaknya kawan-kawan juga ada yang lebih dangkal sekarang kita coba untuk lihat kamarnya kawan-kawan ini untuk kamar yang ada di depan kolam renangnya kamarnya cukup luas dan kamarnya tampaknya sudah cukup lama lama bangunannya kawan-kawan jadi aspektornya juga model lama ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini untuk bagian kamar mandinya kan kan kamar mandinya tidak terlalu besar dan disini ada ruang basahnya untuk showernya itu pakai ruang kaca ya kan Pak hai 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 selain kamar yang tadi Bang Gaje juga akan review untuk kamar yang setunya lagi ada di sisi paling sebelah kiri dan ini membelakang iklan tenang ekon-kawan untuk kamar ini tipenya lebih modern ini kalau yang tadi tipe kamarnya single yang ini adalah tipennya twin ya kontor penampakannya kelihatan lebih kecil ya kawan-kawan di pojoknya juga terdapat ruangan lagi ya kawan-kawan sini ada cermin dan juga lemari dan ada oven juga di sini dan sebelah kanannya ada yang kamar mandi sekarang kita coba cari tempat gymnya kawan-kawan tempat gymnya ada di dekat kelam renang tadi ada akses tangga masuk dan juga bisa lewat bawahnya dan untuk tempat gymnya itu ada di lantai dua kira-kira kawan-kawan kita harus naik tangga lagi nah ini tempat gymnya tempat gymnya tidak terlalu besar ya kawan-kawan hanya sedikit alatnya di sini jadi kalau banyak yang memakai pastinya akan antri ya di sini kawan-kawan ya demikianlah kawan-kawan untuk video kita kali ini jangan lupa ya untuk di subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kawan-kawan dapat informasinya baru dari bank gaji sampai jumpa kawan-kawan bye 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 Terima kasih telah menonton!